Kita mulai dengan fakta ini, tubuh menghasilkan 1-2 liter air liur setiap hari untuk membantu melawan infeksi di dalam mulut dan mencerna makanan. Selain di bawah lidah, kelenjar liur juga terdapat pada pipi bagian dalam. Lapisan dalam lambung kita berganti setiap 3-4 hari. Kalau tidak, dindingnya akan terkikis asam lambung yang begitu kuat, sehingga lambung akan mencerna tubuh kita sendiri. Sekarang ini, kita lebih banyak mengonsumsi protein. Mungkin itulah alasannya, kuku kita tumbuh lebih cepat dibandingkan 50 tahun lalu. Usus buntu sebenarnya bermanfaat untuk kesehatan, melindungi bakteri baik di dalam usus. Kalau pencernaan kita bermasalah, bakteri yang tadinya bersembunyi di usus buntu bisa kembali ke sistem pencernaan. Tubuh manusia memancarkan sinar. Iya, kita memang bercahaya. Dan menariknya lagi, tubuh bersinar paling terang pada pukul 4 sore dan paling redu pada pukul 10 pagi. Tapi, cahaya ini seribu kali lebih lemah dari yang bisa terlihat oleh mata kita. Saat berkedip, kita tidak cuma sedang membersihkan dan melembabkan mata, tapi juga beristirahat sebentar. Para peneliti dari Universitas Washington mengungkapkan, berkedip bisa meningkatkan fokus dan membangkitkan semangat dalam jumlah kecil. Selain ujung jari, organ lain seperti lidah, bibir, telapak tangan, gigi, dan daun telinga juga punya pola kerutan, sehingga bisa digunakan sebagai tanda pengenal. Paru-paru sebelah kiri lebih ringan dan lebih kecil dari yang kanan. Tujuannya untuk memberi cukup ruang untuk jantung. Rambut yang kotor membantu membersihkan lingkungan. Minyak di kulit kepala bisa menyerap ozon. Saat berada di tanah, ozon sangat mencemari udara. Tidak ada bukti ilmiahnya, kalau kita mencukur rambut, rambut yang tumbuh akan lebih hitam dan tebal. Selalu ingat, mesin ATM sama kotornya dengan toilet umum. Saat para peneliti mengadakan uji swab pada keyboard di mesin ATM, mereka menemukan banyak sekali bakteri ganas. Hidung kita mengingat lebih dari 50 ribu jenis bau. Itu sebabnya saat mendengar kata-kata seperti coklat hangat, mobil baru, hujan di musim kemarau, kamu akan segera ingat baunya. Kalau kita berjalan selama 12 jam dalam sehari, maka perlu waktu sekitar 700 hari untuk mengelilingi bumi. Saat berusia 60 tahun, kebanyakan orang kehilangan setengah indera pengecapnya. Kembali ke pembahasan tulang, terdapat lebih dari 200 tulang pada tubuh kita, seperempatnya ada di kaki. Sehingga kalau tulangnya tidak selaras, efeknya akan terasa di sekejur tubuh. Masing-masing bintil lidah berfungsi sebagai komputer mini yang terdiri dari 100 sel penganalisis informasi rasa. Kita lebih mungkin mengalami mimpi buruk saat tidur di kamar bersuhu terlalu panas atau terlalu dingin. Satu dari 200 sampai 500 orang memiliki tulang rusuk tambahan bernama tulang servikal. Pemiliknya jarang merasa terganggu dengan adanya tulang ini atau malah tidak tahu kalau tulang ini ada di tubuh mereka. Sebagian binatang terlihat seperti menangis, tapi cuma manusia yang bisa mengeluarkan air mata karena ungkapan emosi. Makhluk hidup lain mengeluarkan air mata untuk membasahi matanya. Musik yang tenang menurunkan kecepatan denyut jantung. Sebaliknya, musik bertempo cepat dan bersemangat mempercepatnya. Semua makhluk hidup di bumi bisa dibilang punya hubungan kekerabatan. Sebagian besar DNA kita sama dengan kerah, kucing, tikus, dan sapi. Satu persen DNA kita juga sama dengan pisang. Rambut bisa mendeteksi saat kita terlelap, serta melacak pola tidur kita. Kalau kamu bangun terlalu awal atau tidur terlalu larut, rambut akan meresponsnya. Stres dan rasa takut bisa mempercepat produksi kotoran telinga. Bibir terlihat merah karena banyak terdapat pembuluh darah kapiler kecil di bawah kulitnya. Di dalam tubuh kita terdapat 7 octillion atom atau 7 x 10 pangkat 27. Mau menghitung nolnya. 80% dari otak manusia tersusun atas air, sehingga kita perlu menjaganya tetap terhidrasi. Fungsi keringat tidak cuma sebagai penyeimbang suhu tubuh. Saat keringat keluar karena rasa takut, malu, atau cemas, orang-orang di sekitarmu akan tahu suasana emosimu saat itu juga.